Hai assalamualaikum sahabat siadul asad apa kabar sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat amin ya rabbal alamin kapal Tiongkok teror laut Natuna Indonesia tak gentar umumkan punya dua kapal perang baru dari Inggris Hai mari kita simak video berikut jangan lupa sukai video ini komen berlangganan serta bagikan agar enggak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Terima kasih keberadaan sejumlah kapal perang China yang lalu lalang di perairan laut Natuna provinsi Kepulauan Riau membuat para nelayan ketakutan Hendri ketua aliansi nelayan Natuna menunjukkan sejumlah video yang diambil oleh nelayan pada koordinat 6,17 237 lintang utara dan 109,01578 bujur timur dalam video yang diperlihatkannya itu terlihat ada enam kapal perang asal China yang berada di perairan zona ekonomi eklusif Indonesia peristiwa itu diketahui terjadi di laut Natuna utara pada Senin 13 September 2021 Hai ada pun kapal yang terlihat paling jelas adalah destroyer pun Ming 172 Hai nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana apalagi itu kapal perang kata Hendri saat dihubungi kami ingin pemerintah ada perhatian soal ini supaya nelayan merasa aman saat mencari ikan pemerintah pun didesak sejumlah pihak untuk segera bertindak atas kenekatan kapal perang China di kawasan Indonesia ternyata hal itu sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto baru-baru ini bagaimana tidak pemerintah Indonesia dibawah Kementerian Pertahanan telah menegaskan pembelian dua unit kapal perang baru dari Inggris kapal perang jenis frigate tipe 31 atau dengan nama lain frigate Arrowhead 140 berhasil diboyong ke tanah air tak sampai disitu saja amunisi baru bagi TNI angkatan laut ini juga tengah dirakit di dalam negeri melansir dari kontan babcok internasional sebagai produsen kapal akan merakit dua unit kapal perang jenis kapal frigate tipe 31 atau dengan nama lain frigate Arrowhead 140 ini di galangan kapal milik BUMN yakni PT PAL di Surabaya Jawa Timur namun demikian sampai saat ini belum jelas kapan dimulainya pemotongan plat pertama sebagai tanda pembangunan kapal tersebut dua kapal perang canggih ini dikabarkan dibeli dengan harga kisaran 240 juta posterli atau setara dengan 4.906.885.397.500 hal itu diketahui setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menghadiri penanda tanganan kontrak penanda tangan pembuatan kapal frigate tipe 31 pesanan TNI AL ini dilaksanakan saat pameran DC di London Inggris penanda tanganan lisensi frigate tipe 31 atau Arrowhead 140 dilakukan di atas kapal HMS Argyle oleh Chief Executive Officer Bebshock International David Lockwood Bebshock dan Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Jenon selain disaksikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Inggris RT Honben Welles MP juga hadir langsung menyaksikan acara tersebut tak sampai disitu saja pembangunan kapal perang jenis frigate tipe 31 ini diperbolehkan untuk dimodifikasi sesuai kebutuhan TNI Angkata Laut David Lockwood Bebshock mengatakan produk ekspor Bebshock desainnya mudah dialihkan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan ini sebagai bagian dari portfolio frigate Arrowhead kami yang kuat terlebih lagi lisensi desain dan program pembangunan selanjutnya akan menjadi katalis yang signifikan bagi kemakmuran di Indonesia kami menantikan kesempatan lebih lanjut untuk mendukung PAL saat program ini matang katanya demikian sekilas informasi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bagakatu di internet di interventi terima kasih Terima kasih.